Pemirsa dua warga yang terseret banjir bandang di Pasuruan Jawa Timur ditemukan tewas pagi tadi. Salah seorang korban tewas ditemukan 10 km dari lokasi kejadian. Video amatir merekam penemuan korban banjir bandang di desa Kepulungan Pasuruan Jawa Timur. Korban atas nama Sri Susminati umum usia 60 tahun ditemukan tewas 1 km dari lokasi kejadian. Sementara itu korban kedua yang juga cucu dari korban pertama juga ditemukan dalam kondisi tewas sekitar 10 km dari lokasi kejadian. Jasad nenek dan cucu ini dievakuasi tim BPBD Kabupaten Pasuruan untuk selanjutnya dibawa ke rumah duka dan dimakamkan. Banjir bandang akibat luapan sungai Kambeng di Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur melanda 11 rumah. Tidak hanya merusak perumahan, banjir turut menghanyutkan dua warga. Akibat terseret air dengan ketinggian mencapai 1 meter. Selain mengevakuasi korban, aparat mendatangkan alat berat untuk membersihkan puing-puing material rumah. Sementara itu pemirsa banjir kiriman dari Kecamatan Sumber Jambai yang meluap hingga ke Sungai Bedadung mengakibatkan sejumlah rumah warga di Jember, Jawa Timur kembali terendam banjir. Warga pun panik dan memilih mengungsi sambil membawa barang-barang pribadi. Beruntung banjir tak memburuk seiring redanya hujan di kawasan Kecamatan Sumber Jambai dan Gunung Rau. Namun warga bersama tim Tagana terus melakukan pemantauan untuk menghindari banjir susulan. Ya Mirsa, memang di musim penghujan, TPU terbesar di Jakarta Utara, TPU Semper selalu terendam banjir. Hal ini diduga selain akibat intensitas hujan tinggi dan tidak adanya pembuangan air. TPU Semper yang merupakan TPU terbesar di Jakarta Utara selalu terendam banjir saat musim penghujan tiba. Menurut warga sekitar, TPU Semper ini sudah sering terendam sejak tahun lalu akibat intensitas hujan tinggi. Banjir tersebut diduga akibat tidak adanya saluran pembuangan air yang menyebabkan terendamnya ratusan makam. TPU Semper berada di atas lahan seluas 72 hektare, dengan total 108.709 makam sejak dibuka tahun 1984. Dan Mirsa, langsung saja kita memantau kondisi TPU Semper di Jakarta Utara, yang kondisinya saat ini memprihatinkan karena dilanda banjir, ya kerap sekali dilanda banjirop, sudah ada rekan bunga ayu di sana. Bunga, bagaimana kondisi terkini di sana? Berapa blok yang terendam banjir? Ya baik Deta dan juga Wilson, inilah situasi terkini di tempat pemakaman umum terbesar yang ada di Jakarta Utara. Benar sekali Deta dan juga Wilson, tempat ini memang kerap kali terendam dengan air banjir. Seperti yang ada di belakang saya, Deta dan juga Wilson, pemirsa bisa melihatnya sendiri, saat ini pun ketinggian air serta-rata sekitar 5 hingga 10 cm di tempat pemakaman. Dan untuk di beberapa blok memang tidak semuanya terendam dengan air banjir. Mengingat sekarang memasuki pada jam siang, biasanya banjir ini terjadi pada sore hari ketika intensitas hujan ini tinggi. Dan menurut pengakuan warga pun, banjir ini kerap terjadi ketika hujan kembali melanda. Karena Wilson dan juga Deta, tempat saya melaporkan ini adalah di jembatan yang menghubungkan antara kali, antara tempat blok 1 dan juga blok 2, ini kali ini sempat meluap. Jika hujan nanti tinggi. Kita juga melihat ada beberapa alat berat di sini yang telah disediakan, ini untuk mengeruk tanah yang nantinya dapat menampung air agar nantinya tidak terjadi banjir. Wilson, Deta. Baik, terima kasih Bunga Ayut atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Pemirsa memiliki rumah layak huni, aman dan nyaman tentu menjadi impian bagi setiap keluarga. Namun tidak bagi Amit bin Boan, pria parubaya ini tinggal di rumah yang tidak layak huni. Penghasilannya sebagai buru di pangkalan pasir tidak akan pernah mampu memperbaiki tempat tinggal Amit bersama istri dan dua orang anaknya. Memulai aktivitas di pagi hari dengan menjadi kulit pasir di sungai hingga harus pulang malam karena burburu-burung puyuh dijalani abas setiap harinya. Warga Desa Sukamulia, Kampung Lowi Ranji, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor ini harus berjuang setiap hari untuk menghidupi istri dan empat anaknya. Sedangkan istrinya, Fitriah, terpaksa harus bekerja di sawah untuk membantu abas membiayai anak-anaknya sekolah. Dengan kehidupan yang dijalannya ini, abas selalu berharap dapat memberikan rumah layak untuk keluarganya. Doa abas dan keluarga terkabul saat MNC peduli bersama BMM membedah rumah abas dalam program Bedah Rumah GTV. Karena itu adalah yang benar-benar di mana orang yang harus bisa tidur, bisa tinggal, bisa makan, bisa hidup di rumah yang layak. Rumah yang sehat juga, rumah yang layak, ini membuat orang juga aman dan nyaman ketika misalnya Pak Abas itu kembali bekerja, dia juga meninggalkan anak istri juga aman. Alhamdulillah ada bantuan dari Bedah Rumah, saya bisa mengisi rumah bagus ini, buat anak-anak, istri, sekarang mah nggak kebocoran. Harapan keluarga abas tentu juga menjadi harapan jutaan keluarga lainnya yang butuh uluran tangan kita semua. Untuk itu mari bersama MNC peduli, kita membantu sesama agar mendapatkan kehidupan yang layak. Tim Liputan AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!